Hai memang menjengkelkan banget sih terutama kalau kita lihat bagaimana respon aparat negara atas kasus ini bukannya saat set ngurusin kan harusnya kalau kayak gini saat set ngurusin dong eh malah dibilang suruh jaga Nick sendiri gimana caranya sendiri orang jelas ketika kita daftar simpan dan kemudian sekarang setelah bocor dibilangnya harus jaga Nick sendiri nggak masuk akal udah gitu ditambah ada himbawan basi harus sering-sering ganti kata Sandi ganti password maksudku itu tuh bukan itu inti persoalannya kan inti persoalannya adalah bagaimana data kita itu tuh nggak ada perlindungan dari negara sama sekali dan ini urusan genting menurutku karena ada banyak banget konsekuensi dengan bocornya data privasi kita keluar Iya kan dan dan selalu responnya apa namanya eh pertama nggak responsif gitu jadi responnya nggak ada terus juga kesannya mengelak dan lempar tanggung jawab menjengkelkan siapa pun bahasi ti 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 Terima kasih.